Selamat malam Kembali lagi di program satu-satu Kenapa selamat malam? Karena malam adalah waktu yang tepat Untuk saya Bertemu dengan mantan-mantan pemain ini Kebetulan ada Mas Putut Joko Purnomo Yang baru habis selesai Main di lapangan kentungan Bersama tim Bahagia FC ya? Bahagia FC ya Mantan-mantan pemain Jari ini Apa mas? Se penting bahagia? Se penting bahagia Kita karena sudah usia lanjut Setelahnya sudah usia tua Saya juga sudah tidak terasa Sudah 51 tahun Padahal mengawali bola dari? Dari umur kecil Dari SD Dari SD Dari SD SD saya memang ikutnya So Ikutnya ya Ya kalau sekarang modelnya ya SSB So itu Sinar Utara? Sinar Utara Itu kalau sekarang mungkin SSB Tapi dulu cuma So itu Istilahnya latihan cah cilik-cilik barengnya di Lumpuk W Saya itu dulu yang istilahnya orang yang belum punya sertifikat Cuma disitu ada yang waktu itu SO itu berdekatan dengan mesnya SBN Sari Bumiraya Sari Bumiraya Masih ada Sari Bumiraya? Masih ada Saya yang ngelatih disitu SO itu kecil-kecilnya Taufik Sarbini Pemain Sari Bumiraya itu Itu main-main-main Akhirnya kan di 986 Saya disuruh ikut yang seleksi Suratin PSIM Loh Mas berarti saat itu Lokasinya mana itu? Yang dekat mesnya SBN itu? SBN itu kan Domisilinya dulu di Ano Kulon Kulon apa jenisnya? Kubuta itu Kubuta? Kubuta Jalan Magelang Oh iya iya Nah mesnya kan disitu semua Anonyong, lolong, bulan, barang itu disitu semua mesnya Nah makanya kan dia sering juga Latihanin yang padang pasir Hmm lapangan Lapangan karangwaru Karangwaru 4B Kenapa lapangan padang pasir? Disitu lapangan gak ada yang tumbuh suketik Gak ada rumputnya sama sekali Yang sebelah utara Padas Yang garis tengah ke Selatan pasir Makanya gak ada yang Istilahnya Ada Anonyi suketik Gak ada rumputnya sama sekali Disitu dididik Ya Dah itu Setelah itu Pak Darsono pengurus SO Turungi saya yang ikuti di PSIM Suratin Disitu ada sekitar 90 Dan 100 berapa? 100 lebih Diciutki Jadi 90 90 itu cuma mau diambil nanti 30 Ya Pak Darsono sudah membaca saya Ya kelihatannya sudah gak akan bisa bersaing disitu Saya dipindah ke Sleman Mengikuti Suratin Sleman Oke Ya oke Disitu saya bersaing bisa Setelah saya bisa bersaing disitu dan itu masuk tim inti Saya terus dibina terus Akhirnya saya dinaikkan ke seniornya Seniornya PSS Seniornya PSS Senior PSSnya Tahun 9 Tahun 87 87 Iya 87 itu umur saya baru 17 Oke Itu kalau gak tertanya Gak percaya tanya saja sama masih Mas Benny Mas Benny Mas Coni Terus Poruanto, Sipru Terus Strikernya itu masih Mas Yanto Kakak Niseto Bekanannya masih Mas Aris Kakak Niseto Semua masih ada itu kan Itu mana Ini ya Para pemain PSK PSK Kerasannya Saat itu 90 92 kita berhasil punya peluang untuk promosi ya Promosi Nah Situasi saat itu berapa sih di tim Yang masih ingat lah Kalau situasinya Gimana ya Kekeluargaan masih enak sekali Pokoknya Di timnya itu Kalau gak kan itu nanti tanya Seperti yang sekarang main Masih Dato itu juga masih satu tim Sama saya di 89 89 masih satu tim Karena kita itu setelah saya 28 88 dimasuk ke U23 Terus setelah selesai U23 saya dimasuk ke seniornya 89 Itu masih dengan Mas Mariono Oh ya Saya dengan masih dengan si Semi Oh Mas Semi Terus Bekanannya dulunya kan si Mas Yanto Yanto IM Nah itu saya yang gantinya Mas Yanto itu Jadi saya yang di kanan Mas Semi di kiri Oke Di situ masih ada Yance Roma Oh oke Masih ada Haji Sutarto Masih ada Pak Krisno Garot Basuki Garot Basuki Garot Basuki itu 90an 90an Oke Jadi setelah itu Kita juga Sebenarnya itu kesempatan kita juga mau lolos ke Anu Apa Sudah juga masuk ke empat besar Oh yang 90 Yang 89 89 Iya Cuma itu kita gak lolos Oke Karena itu kalau itu lolos 89 waktu kita nginep di Cekrokemba Iya Itu semua dapat motor katanya Ceritanya Ui Tapi itu gak jadi karena gak jadi lolos Ini kok kalah sama siapa? Masih ingat? Nah itu yang agak lupa Cuma di situ sudah Kita empat besar sudah masuk Karena kan yang cuma diambil dua terus Oh baik Gak bisa lagi Akhirnya di 90 Baru di pegang umberce Baru mulai Karena latihannya juga Lebih disiplin Lebih Ya kalau sama-sama pelatihan Strateginya lain-lain Iya Cuma Kita lebih Dengan umberce itu lebih kekeluargaan Lebih akrab lagi Gitu Tapi semua ya disapa semua Kalau masalah finansial sih gak begitu terpikir Karena kan kalau dulu Yang penting saya itu masuk di perserikatan Yang main di klubnya Main di klub Pokoknya dulu itu gak mikir Saya mau gaji berapa Gak ada pikiran sampai itu Menarik itu Karena kalau dipikir Ditanya yang dulu-dulu Tanya aja yang senior-senior Gajinya berapa? Kalau dia mau jujur Gak ada gajinya Jadi dulu Kalau ngomongin apresiasi Kepada pemain Atau dalam hal ini Gaji itu Modelnya gimana itu mas? Bayarnya Ditransfer Jaman sebelumnya Mungkin Transfer atau apa ya? Jaman sebelumnya Jaman dulu Jamannya jadul loh Oke Anonimnya ngamplopan-ngamplopan mas Jadi ada latihan Latihan itu Aku Satu bayaran Aku tukang Hehehe Apakah? Aku tak kena sepuluh Aku tukang Setelah bayarannya Aku tidak mau Latihan terus Jadi mengangkat pintu Latihan lima Mengangkat terus Karena benar-benar lorasi tengah Hanya mengangkat terus Tapi Jika ibonus Lorasi tengah Jadi nomornya Latihan lima laseh Di-amplopi? Amplopi Yang ngasih siapa? Amplopi Yang Manager atau... Pak Muji Bendara Pak Muji Bendara ya Oh Pak Muji Pak Muji SM gitu ya? oke itu akhirnya saya ngerti di jemuan lalu Pak Muji ada orang Pak Muji ada orang wah ini ya ada bayaran Pak Muji bapaknya gatot Pak Muji bapaknya gatot karena gatot itu anak angkatnya Pak Muji gatot itu bisa main di Jogja dari Jawa Timur ya? dari Jawa Timur ya? dari Jawa Timur ya? oh gitu lah terus nanti kalau main beda lagi oh itu yang latihan ya? itu latihan tapi kalau main beda lagi iya mas nanti latihan naik main bahan main yang pelopan ini mainnya 1 menit oke misalnya full main full pitung puluh lima ewo jam main semudoh dulu jam main semudoh iya tapi kalau main ya cadangan banc main buat dimana dulu mainnya nganti pengganti apa nganti? saya ketemu tapi mesin lainnya Salawe ewo jadi mendengraibin gitu mas nah land up without lenda tidak main tapi untuk Salawe ewo Keganti bangganya tetap ikut main 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 itu tutup karena kan kalau dulu prestisnya itu kan karena di perserikatan itu lebih bangganya itu kalau saya main dan dulu itu kan gak ada yang di siar ke TV ada yang RRI warsito yang banyak reporternya ratu ganti warsito terus RRI ada yang di siar ke RRI ada yang radio ada yang warsito serem dan stadion itu dulu penuh turun mas yang menarik yang menarik disitu karena zaman dulu itu sampai stadion itu gak pernah muat jadi kalau penonton itu sampai turun ke bawah tapi gak ngelewati pager tentang stadion itu tentang stadion itu ada yang menarik jadi yang saya baca di koran 94 ketika PSM ketemu PSS Semarang itu ada diceritakan golnya Mas Budut satu-satunya gol jadi 1-0 kita menang lawan PSS Semarang penontonnya merayakannya sampai merayakan golnya Mas Budut ini sampai turun ke tribun eh dan sampai ada yang luka-luka karena gak tau saking mungkin saat ini juga jarang menang ya atau gimana Mas itu? bukannya itu karena fanatik ke daerahnya itu yang kita hargai dari penonton itu fanatik ke daerahnya kalau sekarang kan jarang kan seperti itu kalau yang ada pun sekarang seperti Sleman Sleman itu penontonnya luar biasa Jogja mana yang ngalahkan Sleman sekarang? gak ada kan? iya kalau dulu zaman saya mana yang bisa ngalahkan Jogja? PSM setiap kali PSM main mana yang bisa ngalahkan? karena dari Kulauan Progo, dari Bunung Itul, dari Sleman dimana ada pertandingan dia mesti akan lari ke Mandala walaupun di Sleman main mesti akan lari ke Mandala dia gak akan mikir yang itu yang dia mesti PSM ya magnet lah ya makanya sampai sekarang Kulauan Progo itu masih fanatik dengan PSM Bantul itu terpecah Bantul itu masih banyak yang PSM iya padahal Bantul kemarin juga punya klub sendiri iya, persih banyak iya tapi penontonnya gak bisa seperti PSM karena fanatiknya dari dulu seperti itu kan? fanatiknya mikirnya satu, Jogja gitu loh kalau sekarang sudah pecah daerah Sleman ya kalau dulu fanatiknya masih perserikatan Jogja Jogja main gak ada PSM Jogja main Mandala Girda kalau momen perserikatan yang menarik apa mas? yang masih diingat lah kan karena itu mas Putut ini kan melewati era penyatuannya unifikasi iya ada perserikatan dan Galatama dari perserikatan ke Galatama itu 9 4.95 karena itu tapi saya lebih ingatnya kalau gul yang Semarang itu saya sudah sedikit yang lupa tapi kalau yang saya masih ingat itu yang gul saya di Pengkulu jadi kita runner up itu dong oke gulnya kayak apa mas? masih ingat? gulnya itu pasti masih ingat iya karena itu gulnya itu dari setengah lapangan Gawang Selatan itu iya Gawang Selatan iya saya nendangnya dari tengah dari sisi barat oke karena kan saya pekanan iya pekanan sampai selatan Gawang kalau bisa masuk iya iya karena saya ngomong ini saya itu cuma istilahnya spekulasi aja karena kan kita keserang terus sedangkan kita sana kan kok di depan gitu loh iya saya mampu gak sampai sana ya dengan itu gak tahunya kok mampu sampai Gawang gitu loh iya itu memang posisinya udah-udah ketinggalan ya? sudah ketinggalan karena disitu Mas Mudianto iya penuh diri ketemunya era pemain-pemain nasional ya? ketemu dengan Widodo wah gitu ya ketemu dengan Widodo juga oke mas karena waktu main dengan Petro Kimia karena waktu main dengan Petro Kimia yang menggunakan pemain asing itu baru Petro Kimia itu yang mainnya adalah Carlos Dormillo iya terus si Jackson terus kalau ada tiga sana itu keepernya keeper asing itu pokoknya ada tiga yang sana pakai yang kenceng Alexander Pulalu itu ketemunya saya dengan itu karena dia kenceng sekali Alexander Widodo di tengah perbedaannya perbedaannya seberapa jauh Mas kualitas lawannya itu maksudnya ketika tekanan sebagai pemain belakang itu ya kalau tekanan seperti apa? perbedaannya secara fisiknya kelihatan Mas secara fisiknya kelihatan dia mantan Gala Tama latihan pagi sore oke kalau kita perserikatan perserikatan sore pagi itu kadang-kadang nah pagi itu latihan pagi itu kalau istilahnya sekarang pas di tc karena kita dulu kalau mau main satu minggu sebelumnya kumpul tc istilahnya nah itu di hotel mana itu itu satu minggu sebelumnya sudah kumpul dulu jadi disitu bisa latihan pagi sore kalau kalau tc yang sekarang itu kan mainnya tryout ya jadi ke Malang kalau ini tc tapi dia cuma mengumpulkan mengumpulkan pemain kefokusnya biar nanti pemainnya itu apa komunikasi karena itu lebih deket gitu loh oke kalau model zaman dulu seperti itu kalau sekarang kan tc kemana berapa bulan dua bulan sepulang kalau belum enggak ya kita masuknya satu minggu sebelumnya hotelnya mana aja mas masih ingat gak hotelnya itu di Cokrokembang Cokrokembang Cakal Hotel Matahari Hotel Matahari terus Prawiro Taman ini Wisma Gajah apa makanya sudah tidak itu kalau Wisma Gajah itu jamannya Mas Indarto oh masih Indarto tersebut ini loh ngerti dokter Tongwi dokter Anto oh iya 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 laliyo saya siring letan iya 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 disitu di situ ya sekamarnya dulu sama siapa mas kalau dulu jadikan satu mas jadi kalau back jadi satu dengan back belandang jadi satu dengan belandang keeper jadi satu dengan keeper dan kadang aku yang menjadi Jiro Masku mas mas Gatot mas Gatot ada ceritanya karena oke ya 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 menarik link kalau kalau yang menanya juga kan setelah sebelum pensiunnya membela PSS ya mas 9 lima akhir 96 itu itu ceritanya gimana itu sampai kan setelah dan hill selesai kita degradasi dan hill selesai kita degradasi dan hill selesai kita degradasi saya suruh ke Sleman karena di Sleman itu ingin ngangkat tim ngangkat tim karena kan dia masih di divisi 2 2 2 2 2A dia sudah divisi 2 akhirnya saya ikut ke Sleman Sleman naik ke divisi 1 di situ saya ingin ikut juga oke cuma setelah itu saya selesai ini 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 dari sana sampai sini jalan penasaran itu penasaran itu penasaran karena itu sudah kita pasti lolos divisi 1 kita jalan rame rame itu berarti rame apa juara oh juara ya oke kita lolos ya juara setelah itu setelah itu saya selesai pensiun hehehe karena apa mas pekerjaannya mungkin bisa ceritain karena keritanya dengan pekerjaan oke saya kan sudah di istilahnya ditanting sama direktur utama saya oke karena pak saya direktur utama saya kan dulunya juga bendara PSCM oh Pak Yanto nah itu dulu juga bendara PSCM makanya saya dari 94 sampai 96 masih eh di kasih kelonggaran untuk main bola setelah prestasinya agak menurun dan eh sudah kelihatan gak akan berkembang ya saya di cuma ditanya mau pekerja apa mau terus main bola hehehe karena disitu saya juga sudah membaca peluang ah lebih baik bekerja oke nah dah setelah itu saya konsentrasi di pekerjaan jadi di itu BPR baktidaya ekonomi itu salah satu bang ya iya kalau sampai sekarang ya mas sampai sekarang ya pengabdian tapi berarti bisa masuk atau bisa mendapat pekerjaan itu karena sepak bola itu bener oke karena memang kalau yang dulu-dulu itu dapat pekerjaan itu dari bola bener kalau gak percaya tanya mas gancis ya tanya mas gancis tanya yang masuk di PLN siapa itu gara-gara juga cuma main bola semua tanya aja yang di PDAM siap sama pemain 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 PCM yang di PDAM ditanya iya atau yang di PLN ditanya yang di BPD ditanya iya gara-gara nya apa kalau bisa masuk ano masuk di bank ya karena bola ya dodi ku semua saya itu juga masuk BPD juga bola lindung si ombing bola edi broto bola mau tanya sama jantung bola banyak sekali ya era-era perserikatan itu ya karena dulu memang istilahnya gak ada gaji tapi dia ada otongan di bola selah purna ya selah purna ya selah purna kan ada masanya gitu tapi kalau sekarang ya kalau kamu gak punya masalah terserah mau apa apalagi pemain bola sekarang memang harus pintar-pintar ya iya investasi segala macem ya kalau yang pintar loh kalau yang gak pintar cuma habis oke ee kayak kayaknya kita jadi tau sih iya pola-pola perserikatan atau era era sebelum apa ya masih APBD kan iya itu ada potensi pemain bisa menyambung hidup iya setelah bermain sepak bola oke mas mas sudut terimakasih atas waktunya sama-sama kita bisa tau nih seorang pemain yang bisa mengangkat dua tim iya siap terimakasih tim darah terimakasih see you